3, 2, 1, 0 Secara zat, secara substansi, manusia itu wujudnya ruh jiwa. Abstrak, itu secara zat substansinya. Kehadiran manusia di muka bumi, hadirnya manusia dicipta oleh Allah dengan tugas, dengan misi supaya manusia itu beribadah kepada Allah. Supaya manusia memberikan pelayanan kepada Allah. Oh jadi kita dicipta untuk melayan-layani Allah. Jadi kita dicipta untuk meladeni Allah. Jadi kita dicipta untuk memperturutkan apa maunya Allah. Iya. Terus kalau kita berbuat baik, Allah senang, ridho. Kamu akan dapat reward, ganjaran baik, kebahagiaan, rezeki di dunia, kebahagiaan di akhirat, sorga. Terus kalau aku nakal, lengah dan lalai, kamu akan dapat punishment, hukuman. Jadi kalau aku baik, Allah kasih hadiah. Kalau aku nakal, aku tidak beribadah, aku dihukum. Iya. Kan yang menciptakan aku, Allah. Buat apa aku dicipta-cipta untuk melayani Allah, tapi kalau nakal, dihukum oleh Allah. Kamu tidak suka dicipta untuk melayani Allah, kalau baik dapat hadiah, kalau tidak baik kamu dihukum. Kamu tidak suka dengan keberadaanmu yang sekarang. Ya habis, kayaknya Allah semau-maunya sih, sewenang-wenang. Dia yang menentukan takdir, dia yang menentukan umur, dia yang menentukan rezeki. Orang disuruh berbuat baik, kalau baik juga belum tentu kaya. Karena kita yang jahat, kaya dan berkuasa. Tapi kalau tidak baik, dihukum juga. Kayaknya aku tidak serak deh, hidup dijadikan sebagai ciptaan. Dijadikan objek. Kalau kamu tidak suka hidup sebagai objek Allah, bilang saja, Ya Allah, aku sudah tidak mahu hidup seperti ini. Nanti Allah tarik dari peredaran di muka bumi. Oh, sudah tidak mahu? Ya sudah. Itu maunya Allah begitu. Maunya Allah hidup seperti ini. Jalani. Kalau tidak mau, bilang, Ya Allah, aku sudah capek sepertinya semua ini. Dan kau kok kayaknya sewenang-wenang banget. Aku sudah capek. Nanti akan ditarik dari peredaran di muka bumi. Anda mau pilih sekarang ditarik dari peredaran, Atau tetap hadir sampai tahun depan. Milihnya masih mau tetap hadir. Ya terima. Terima status bahwa kita dicipta sebagai abdun. Dicipta sebagai pelayan. Dicipta sebagai hamba. Itu memang diciptanya begitu. Kalau tidak mau, bilang kepada Allah. Aku tidak mau dicipta untuk melayani-layani engkau. Engkau punya kekuasaan begitu dahsat. Bertindak sewenang-wenang. Penguasaan otoritas terlalu tinggi. Engkau otoriter, ya Allah. Nanti kalau kita tidak mau, ditarik. Jadi diciptanya itu memang untuk melayani Allah. Beribadah kepada Allah. Dan bagi hamba yang sibuk melayani Allah. Allah akan perintahkan seluruh malaikat, seluruh dunia. Melayani itu hamba. Orang yang sibuk mengejar dunia. Maka Allah perintahkan dunia mempermainkan itu hamba. Digocek terus. Dipermainkan terus. Tapi orang yang sibuk melayani Allah. Allah perintahkan seluruh dunia melayani orang itu. Memenuhi kebutuhan dia dalam melayani Allah. Kehadiran kita sebagai abdun pelayan Allah. Yang kedua. Salah satu bentuk kepelayanan itu. Bahwa kita melayani Allah. Allah tugaskan kita hadir di muka bumi. Menjadi khalifah. Menjadi penguasa di bumi. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah bumi. Penguasa bumi. Lakukan tugas sebagai penguasa bumi ketika kau taat melakukannya berarti kau melayani Allah. Jadi kalau ada lingkaran besar itu lingkaran pelayanan. Di dalam lingkaran besar ada lingkaran kecil. Lingkaran kecil itu pelayanan juga. Tapi pelayanan dengan menjadi penguasa bumi. Dengan menjadi pengelola, pengatur, pemelihara bumi. Itu dalam rangka melayani juga. Jadi lingkaran besarnya itu pelayanan kita kepada Allah. Dan salah satu bentuk pelayanannya, subdomennya dengan kita menjadi pengendali kehidupan. Dan untuk menjadi khalifatullah, wakil Allah di muka bumi, penguasa bumi. Allah berikan fasilitas, Allah berikan sarana, Allah berikan alat. Pertama, ketika Adam, manusia rohaniah dihadirkan ke muka bumi. Fasilitas pertama, Allah alamah mengilmui, mengajarkan kepada Adam nama-nama. Alamah mengilmui. Mengilmui apa? Ilmu tentang nama-nama. Nama itu apa? Nama itu sebutan. Nama itu istilah. Nama itu adalah simbol. Jadi sebenarnya, bukan namanya yang penting. Nama itu adalah istilah. Nama itu sebutan. Nama itu adalah simbol. Tapi di balik sebuah nama, di balik sebutan. Di situ ada penjelasan-penjelasan yang lebih lengkap. Ketika manusia diberikan ilmu tentang nama, artinya, kepada manusia diberikan kemampuan bersimbol. Kemampuan bukan saja memahami yang serba rinci dan konkret, tapi juga yang simboliknya yang sederhana. Masih agak bingung contohnya. Saya, kepada anak saya yang kecil, tidak perlu berkata, Nak, Bapak baru pulang kerja, capek. Tolong ambilkan Bapak sebuah bejana, sebuah wadah, yang bentuknya silinder seperti bambu, bagian bawahnya tertutup rapat, terbuat dari beling, dari kaca. Biasa orang tuangkan air ke situ, supaya Bapak bisa minum dari situ. Kan saya merinci kan? Tidak perlu, bilang aja sama anak kecil, Tolong dong ambilkan segelas air. Segelas, Gelas, Apa itu gelas? Gelas itu adalah sebutan, gelas adalah istilah, gelas adalah simbol. Tapi anak saya, bukan hanya terpaku pada istilah gelasnya, dia memahami sesuatu yang beyond. Di balik kata gelas itu, ada serentetan konsep, ada serentetan penjelasan, ada serentetan tentang struktur, tentang fungsi. Jadi anak saya sebagai manusia, punya kemampuan, pengetahuan informasi yang begitu rinci, diabstrakkan. Diabstrakkan, disimbolkan. Bayangkan kalau manusia, tidak dijadikan sebagai makhluk, yang mampu memahami simbol. bayangkan kalau manusia, tidak punya kemampuan, memadatkan, memadatkan, mengkompresi data dan informasi. Maka dalam proses komunikasi, kita harus merinci segala-galanya. Siapa yang pernah belajar, bikin flowchart, sebelum bikin program komputer, bikin flowchart. Maka kita dalam berkomunikasi, harus seperti flowchart itu. Langkahkan kakimu, tiga langkah, setelah itu menoleh ke kiri. Apakah, if, then, if, then, bayangkan. Tapi karena kita dijadikan makhluk yang bersimbol, kita punya kemampuan memadatkan, mengkompresi data. Dan begitu, kita mengenal nama simbol-simbol, dengan segala rentetan keterangan, data informasi di belakangnya, dalam proses berkomunikasi, kita bertukar simbol. Terjadilah penumpukan, terjadilah saling pertukaran informasi, terjadilah penumpukan pengetahuan. Jadi, kelebihan pertama, yang Allah berikan, kita menjadi makhluk yang bersimbol. Bersimbol. Yang kedua, setelah dijelaskan, diberikan ilmu tentang nama-nama, hei Adam, jelaskan kepadaku, apa nama-nama semua ini? Adam jelaskan. Untuk yang belum dapat namanya pun, Allah menamainya. Yang Allah berikan namanya, Allah faham. yang belum diberitahu namanya, Adam menamainya. Memberinya nama. Wah, hebat. Kenapa kau namai begitu? Karena strukturnya begini. Kenapa kau namai begitu? Karena historiknya, sejarahnya begini. Kenapa kau namai seperti itu? Karena fungsinya begini. Kenapa kau namai begitu? Karena warnanya. Kenapa kau kasih nama seperti itu? Karena komposisinya. Oh, jadi manusia menjadi makhluk yang bersimbol. Mampu mengembangkan pengetahuan. Mampu berkomunikasi. Hebat kamu. Hei malaikat. Jelaskan padaku. Apa nama-nama semua ini? Malaikat tidak diberikan ilmu tentang nama. Begitu. Jelaskan. Jadi pelangak-pelongok tuh. Kata orang Betawi itu malaikat. Apa? Akhirnya hanya berkata. Subhanaka. La ilma lana illa ma'alam tanah. Maha suci engkau ya Tuhan. Aku tidak punya ilmunya. Kecuali sebatas yang kau ajarkan kepada aku. Jadi kamu kalah ya sama Adam. Iya kalah. Usjudul li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Hebatnya manusia. Dia punya kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan kemampuan simbol-simbolnya itu. Sujud. Malaikat sujud. Tapi ada yang tidak mau sujud. Yaitu Iblis. Yang kedua. Kata Allah. Hei Adam. Jelas tuh lihat. Iblis membangkang tidak mau sujud. Karena dendam dengki sama kamu. Dia musuh kamu. Dia tahu dia mutuh. Nah sekarang sini. Uskun anta. Uskun anta. Wazaw jukal jannah. Hei Adam. Tinggallah engkau bersama istrimu. Di dalam kebun ini. Tinggallah di dalam kebun ini. Wakulamin ha ragadan. Dan makan. Semua yang ada di dalam kebun ini. Yang sudah tersedia berlimpah. Makan. Dari semua hasil kebun ini. Haythu syi'tuma. Yang mana saja. Yang kamu kehendaki. Yang mana saja. Yang kamu kehendaki. Makan. Dari semua hasil kebun. Yang mana saja. Yang kamu kehendaki. Haythu syi'tuma. Nikmat kedua. Kepada Adam. Yang mahluk Allah. Allah berikan. Free will. Kebebasan berkahendak. Kepada manusia. Allah berikan. Freedom of choice. Kemerdekaan. Untuk membuat pilihan. Makan. Dari semua hasil kebun. Yang tersedia berlimpah. Haythu syi'tuma. Yang mana saja. Yang kamu kehendaki. You make your own choice. Kau bikin pilihanmu sendiri. Bebas. Nikmat terbesar dari Allah. Nomor dua. Kemerdekaan. Apakah kemerdekaan itu hanya untuk Adam saja? Atau untuk seluruh keturunan Adam? Apakah kemerdekaan itu hanya sebatas di dalam kebun saja? Atau sebatas kehidupan manusia. Sepanjang hadirnya di muka bumi. Yang benar. Yang kedua. Kebebasan Allah berikan. Bukan hanya kepada Adam. Tapi seluruh anak Adam. Anak cucu Adam. Bukan saja sepanjang tinggal di dalam kebun. Tapi di semua kehadirannya di muka bumi. Kebebasan. Bebas. Seberapa bebasnya Pak? Kalau memang manusia diberikan kemerdekaan. Kebebasan. Kebebasan yang betul-betul bebas. Betul Pak? Betul. Apakah boleh manusia itu membangkang Allah? Boleh. Diberikan kebebasan itu. Lihat surat Yunus. Surat 10 ayat 99. Walau sya'a rabbuka la'amana manfil adhikulluhum jami'a. Kalau saja Tuhan memenghandaki. Dia bisa bikin semua manusia di bumi beriman dengan iman yang sama. Walau sya'a. Kalau saja dia menghandaki. Kalau dia menghandaki. Dia bisa bikin semua manusia beriman di muka bumi ini. Tapi karena kepada manusia sudah diberikan kebebasan. Biarkan bebas. Apakah kamu mau memaksa orang itu? Supaya beriman. Tidak boleh. Allah sudah berikan kebebasan. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Jadi bebas. Bebas. Bahkan untuk memilih membangkang Allah sendiri. Bebas. Bebas. Jadi saya bebas memilih kerja keras. Atau malas-malesan duduk di rumah. Bebas. Tapi kalau saya kerja keras. Saya kerja cerdas. Saya jadi kaya. Itu konsekuensi. Dari kerja keras. Kerja cerdas. Tapi kalau saya duduk malas-malesan. Saya tidak punya duit. Saya jadi miskin. Itu konsekuensinya. Oh jadi adanya kemerdekaan. Adanya kebebasan. Ada konsekuensi. Ada tanggung jawab. Iya. Jadi karena diberikan kebebasan. Konsekuensinya. Tanggung sendiri. Satu saat. Bisa jadi ada orang protes. Ya Allah. Hai malaikat. Aku tidak mau dimasukkan surga. Kenapa? Kamu dulu kan rajin beribadah. Rajin berbuat baik. Rajin ke masjid. Iya. Tapi banyak teman-teman saya. Toko-toko yang saya kagumi. Itu adanya di neraka. Saya tidak mau masuk surga. Saya mau masuk neraka. Tidak bisa. Sini. Masuk surga. Tidak mau. Salah sendiri. Kenapa dulu kamu rajin beribadah. Masuk surga sana. Itu konsekuensi. Tidak. Saya mau masuknya neraka. Ya kalau masuk neraka. Dari dulu. Jangan suka ke masjid. Jadi bagaimana sekarang? Ya masuk surga. Saya maunya ke sana. Dulu kenapa rajin ngaji? Jadi itu konsekuensi. Sebaliknya. Yang dapat tidak nyaman. Itu juga konsekuensi. Jadi kemerdekaan itu diberikan. Tapi atas setiap kemerdekaan. Ada konsekuensi. Yang harus ditanggung. Atas setiap kemerdekaan. Ada tanggung jawab. Disitulah maka ada surga dan neraka. Dua ini saja. Yang mendasar. Diberikan ilmu tentang simbol. Diberikan freedom of choice. Kemerdekaan. Apa akibatnya? Ilmunya berakumulasi. Ilmunya berkembang bertumpuk-tumpuk. Ada kebebasan dan kemerdekaan. Dua ini kalau bercampur. Adanya ilmu pengetahuan. Adanya kebebasan. Begitu dicampur. Dia akan menjadi ledakan kreativitas. Maka jadilah makhluk. Manusia itu makhluk yang kreatif. Karena dengan adanya kebebasan. Dia punya daya cipta. Dengan adanya kebebasan. Dia bisa berimajinasi. Dengan adanya kebebasan. Dan ilmu. Dia bisa mengembangkan karya-karya. Manusia menjadi makhluk yang kreatif. Lihat peradabannya. Bisa bikin masjid seperti ini. Lampu, sound system, mikrofon yang tanpa kabel, wireless. Rumah yang macam-macam. Dari rumah satu lantai di tanah sampai rumah yang puluhan tingkat. Jadi karena ada kreativitas. Peradaban kita menjadi peradaban yang progresif. Peradaban yang berkembang maju. Tidak ada makhluk lain yang punya peradaban. Tidak ada makhluk lain yang mengembangkan kreativitas. Kecuali manusia. Lihat burung nuri, burung camar. Dari dulu bikin sarang begitu-begitu saja. Tapi lihat manusia yang tinggal di jalan nuri, di jalan camar. Bikin sarang bisa bermacam-macam. Dan dengan kreativitas itu ada kenikmatan. Kita mengalami sebuah penjelajahan. Kita bisa menjelajah, mencari, berimajinasi. Dan itu kenikmatan. Saya mau tanya. Anda hidup di dunia ini merasakan tidak kenikmatannya. Selama ini jadi orang susah itu jadi orang nikmat. Nikmat. Dibikin hidup saja. Sekarang hidup, nikmat. Dibikin sehat, nikmat. Dikasih kecerdasan, tidak gila. Nikmat. Diberikan kawan kerabat. Yang saling mengingatkan, nikmat. Diberikan kepada kita keluarga, sanak famili yang saling menyenangkan, nikmat. Pekerjaan yang membanggakan, nikmat. Penghasilan yang mencukupkan, nikmat. Diberikan hidayah, iman, nikmat. Hidup penuh nikmat. Alhamdulillah. Jadi, itulah dua modal dasar. Ilmu pengetahuan. Kemampuan mengembangkan simbol-simbol. Kemerdekaan. Dan dua ini berpadu menjadi ledakan kreatifitas dan peradaban. Disitulah kita harus menjalankan tugas sebagai khalifah. Wakil Allah di muka bumi. Yang bertugas memimpin kehidupan di muka bumi. Saya kasih catatan sedikit. Istilah khalifah. Khalifah itu, kalau dalam kaitan seseorang dengan subjek yang lebih tinggi. Manusia dengan Allah, maka istilah khalifah itu artinya wakil. Kalau dengan subjek yang lebih tinggi, khalifah artinya wakil. Abu Bakar as-Siddiq, khalifah tul-rasul. Wakil rasul. Pelanjut, penerus rasul. Manusia, khalifah tul-lah, wakil Allah. Jadi dengan subjek yang lebih tinggi, lebih mulia, khalifah artinya wakil. Tapi istilah khalifah terhadap objek. Yang kita kuasai, yang lebih rendah. Maka khalifah itu artinya penguasa, pengelola. Manusia terhadap bumi, khalifah. Wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal'ad. Surat Al-An'am, ayat 165. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah bumi. Bukan wakil bumi. Khalifah bumi, penguasa bumi. Tapi manusia, khalifatullah, wakil Allah. Jadi manusia sebagai khalifah, wakil Allah, penguasa bumi. Itu tugas. Itu misi. Tapi zat kita, substansi kita, ruh. Jiwa, bukan badan. Kita yang rohaniah ini, punya misi. Punya tugas. Punya kedudukan sebagai khalifah. Khalifah terhadap Allah. Khalifah terhadap bumi. Tapi diri kita yang hakiki, diri yang rohaniah. Khalifah terhadap dukungan lainnya. Khalifah terhadap umakan lainnya. Khalifah terhadap bumi.